Hai, welcome back to my channel, my name is Willink Untuk kalian yang baru datang ke channel aku Hai, nice to meet you So this is my first unboxing video Kalian pasti sudah pada tau kan aku unboxing produk apa Karena kalian bisa lihat di thumbnail Makanya kalian tonton video ini sekarang Sabar Aku tak akan spill produknya Ini adalah produk collab Antara Azarin sama Nanda Arsinta Azarin ini adalah lokal brand Yang lagi happening banget sekarang Aku taunya tuh di tiktok sama di instagram Itu banyak banget yang ngomongin tentang Azarin Produk ini terkenal dengan good quality With an affordable price Azarin ini banyak banget ngelakuin collab Sama artis maupun beauty influencer Azarin juga pernah collab sama Prilly Sama Siskako Produk yang saat ini aku pedang itu Collabnya dengan Nanda Arsinta Nanda Arsinta itu adalah seorang beauty influencer Dia tuh sumpah cakep banget Mukanya tuh mirip Barbie Videonya tuh selalu totalitas banget Aku salah satu fans dari kan Nanda Sebelum masuk ke review Disclaimer dulu Ini adalah produk yang tidak disponsori Review yang nanti aku jelasin Itu 100% Anas review dari aku Gimana kalau kita unboxing bareng-bareng Jadi ini dia penampakannya paket Dari Azarin Collab dengan Nanda Arsinta Disini tuh ada yang isi satu paket Terdiri dari tiga produk Yang pertama ini adalah primer serum Terus lip serum Sama yang terakhir ini peel off nail polish Terus aku juga dapet lip cream Ini dari Azarin X Michelle Chauhan Kemarin waktu aku beli di Shopee Ini tuh berlaku untuk 200 pembeli pertama So itu dia isi paketnya Jadi packagingnya itu tulisannya cantik itu keputusan Ya quite true menurut aku Terus disini tuh ada tulisannya Azarin Cuma karena ini adalah label pengiriman Dan disini ada alamat aku Jadi aku sudah klentek Untuk harganya nanti aku bakal spill di belakang Sabar Aku bakal review produknya dulu oke Klaim dari produk Azarin ini Dia menggunakan tendungan herbal Jadi aman di kulit dan buku Anyway hari ini emang sengaja aku gak make up Karena aku mau review primer serum Aku bakal pake di setengah wajah Selama aku juga pengen coba yang lip serumnya Jadi ini aku gak pake apa-apa Apakah bener-bener works on me kayak gitu Yang pertama aku bakal review primer serumnya dulu Ini masih ada plastiknya Aku buka Sebelum aku coba Aku bakal jelasin dulu Tentang primer serumnya Azarin ini Jadi dia itu ada dua jenis Yang pertama itu ada matte Dan ini yang glow Yang matte itu untuk kulit yang oily Ke kombinasi Kalau yang glow ini untuk kulit yang cenderung kering Ke kombinasi Jadi aku pilih salah satu dan aku pilih yang glow Klaim dari primer serum ini Dia itu medium to high coverage Dia juga bisa menyamarkan noda-noda di wajah Dan garis halus Dia menggunakan bahan-bahan alami Yang bisa merawat skin barrier kita Terus formulanya itu light breathable Dan tanpa mengandung alkohol dan fragrance Kalau aku baca komposisinya Dia itu banyak mengandung pelembab Kayak sodium hyaluronate Terus niacinamide Ada centella asiatica Atau cica Ekstrak Terus ada allantoin Ceramid Dan Panthenol Jadi itu bisa melembabkan Terus disini itu ada fungsi-fungsinya Anti redness and smoothing Terus skin barrier repair Brightening and hydrating serum Sekarang aku bakal coba Jam-jam Bentuknya itu kayak gini Isinya itu 20 ml Bener-bener gak ada pautnya Tekstur dari primer serumnya kayak gini Ini aku coba di tangan Dan memang melembabkan Menurut aku untuk fungsi mencerahkannya itu gak ada Entah kenapa aku ngerasa ini jadi kayak pelembab gitu guys Oke sekarang aku coba di muka Ini aku gak pake apa-apa ya guys Aku bakal coba di setengah aja Di sebelah kanan Selamat menikmati Oke ini dia hasilnya Kalian bisa bandingin sebelah kanan ini Setelah aku pakein asarin ini Dan sebelah kiri ini gak aku apa-apain Jadi ini bener-bener bare face aku Review aku untuk primer serum ini Menurutku dia cuman jadi pelembab aja Ini gak ada efek mencerahkannya sama sekali Terus ini juga gak ada efek buat glowing gitu Jatuhnya kayak pelembab aja Dan ini bener-bener berminyak gitu Kalau kalian yang punya kulit kombinasi Mungkin menghindari ini di pisun Kalau untuk kalian yang punya kulit yang kering Mungkin kalian cocok pake ini Jadi bisa nyatu gitu sama make up Gak sampai kering banget di muka set gitu Itu dia review primer serum dari aku Masih tersisa 2 produk yang mau aku review Aku mau coba dulu nail polishnya Ini dia nail polishnya Packagingnya unyu juga Karena namanya peel off Jadi dia tuh gak perlu pake acetone buat bersihin Cukup di kelante aja Terus dia juga bisa jadi primer kutek non peel off Jadi sebelumnya kalian pake ini dulu Sebelum kalian pake kutek yang non peel off Kutek ini cocok banget untuk kalian yang gak suka ribet Jadi bisa dipake waktu perlu Dan bisa dikelupas kapan aja Dan cocok juga untuk teman-teman yang beragama muslim Jadi waktu sebelum mudu bisa kalian kelupas Terus claim dari produk ini Itu dia mengandung multivitamin infused water Jadi bisa menutrisi kuku kalian Oke sekarang kita coba Entah kenapa kayak gini Tapi kebalik Lah Nampolishnya tuh warnanya putih susu Aku kira warnanya itu bening gitu Oke kita coba Ini kuku aku tadi sudah aku potong Aku gak terlalu suka kuku panjang Karena bisa nyakar gitu Coba di jempol aku Warnanya emang putih-putih Susu Tapi kalo dipake jadinya bening Aku pake di lima jari dulu ya Oke ini dia kuku asli aku Dan ini kuku wasil kutekan Keliatan lebih bercahaya gitu Nanti kalo sudah kering Aku bakal tunjukin Cara kupasnya Apakah gampang Oke sambil nunggu kuku aku kering Sekalian Aku bakal bahas tentang lip serum Ini kayaknya produk yang Paling bikin aku penasaran Karena ini reviewnya oke banget Claim dari produk ini Dia tuh diproduksi dengan Smart Color Change Technology Yang warnanya tuh bisa berubah-ubah Sesuai dengan pH di bibir kalian Yang menarik dari lip serum ini Dia tuh diformulasikan dengan Minyak saitun Bunga matahari Vitamin E Dan ceramid Yang bagus banget Sebagai antioksidan Dan melembabkan bibir kalian Terus lip serum ini tuh Coba bisa dipake Sebelum kalian pake lip cream Jadi aku bakal pake dulu Ini baru nanti yang terakhir Aku pake lip cream Jam jam Ini produk tergemes nih Liat packagingnya Lucu banget kan Oke marki cok Mari kita coba Apakah warnanya kan Berubah dari bibir aku Aku deketin ya Aplikaturnya kayak gini Ini tuh ada baunya guys Review dari aku Dia tuh ada wanginya Aku gak tau bahwa wangi apa Tapi wangi banget Tapi hasilnya di bibir aku Aku suka Karena dia membuat bibir aku tuh Jadi lebih pink gitu Lebih hidup Tapi gak terlalu menor Gimana Jadi tetep oke Dan emang melembabkan Terus aku bakal coba Yang terakhir ini adalah Lip cream Ini bonus hanya tadi Collab antara Asarin sama Michelle Chuan Terus dia tuh Nama produknya adalah Hydra Smooth Exclusive Made Lip Cream Enriched with Macadamia Oil And Sea Butter Jadi harusnya Gak bikin bibir kering Dan crack gitu Ini aku dapet yang Sheet Camellia Warnanya kayak gini Mari kita coba Aku bakal coba dua kali Jadi yang pertama Habis pake lip serum Terus yang kedua Tanpa lip serum Nanti aku hapus Gitu Semoga warnanya cocok Suasnya kayak gini Oke Gimana? Cocok gak? Warnanya natural banget Menurut aku Agak-agak Kecoklatan gitu Anyway sebenernya Ini tuh bukan Warna aku banget Mungkin ini lip cream Nude pertama kali aku Dan sekarang Aku bakal hapus Aku coba Kalo gak pake lip serum Oke ini aku sudah hapus Lip creamnya Sekarang aku mau Apply lip cream ini Tanpa Lip serum Apakah warnanya Kan berbeda? Oke ini dia warnanya Tak sedikit berbeda Antara kalo aku pake lip serum sama enggak Dan ini tuh sebenernya Bibir aku agak nge-crack Sekarang masuk review dari aku Untuk lip cream ini Jadi dia itu Ada sedikit baunya Tapi bukan bau wangi Pake jingnya Itu Aku sosok sih Biasa aja Menurut aku gak yang sepokus itu Terus untuk warnanya Sebenernya ini tuh bukan warna aku Banget Dan apa ya Aku rasa aku gak cocok pake warna ini Untuk teksturnya sendiri Dia itu agak bikin crack Jadi liat bibir aku Itu sebenernya agak crack Mungkin harus ditambahi Sama lip serum ini Cuma jadinya agak sedikit Apa ya Jadi kayak berasa tebel gitu Jadi aku kurang suka sama Produk ini Tapi tetep thank you Untuk Asarin Yang sudah ngasih produk ini Aku hampir lupa Buat lupas Kutek ini Jadi aku bakal Coba aku lupas Satu Yang dicempol Itu gampang atau susah Dan ternyata Gampang sekali guys Kayak gini Tinggal aku lupas aja Gampang banget Nah Dan dia itu gak bikin kering Biasanya kalo kita habis Pake kutek Terus kita lupas Itu kadang bisa bikin kering Ada beberapa Kutek Peel off Yang kayak gitu Cuman aku gak kerasa lembab juga Jadi So-so Oke sekarang Aku bakal bahas Ini tunggu-tunggu Tentang harga Harga untuk Collab antara Asarin sama Nanda Arshinta Itu Rp. 175.000 Harga normalnya Di Shopee Dapat tiga produk ini Ada Nail Polish Primer Serum Sama Lip Serum Terus Untuk 200 pembeli pertama Itu kalian bakal Dapat gratis lip cream Nah Aku belinya itu tanggal 4 Dan waktu itu Aku dapat diskon Harganya tinggal Rp. 147.900 Sekarang bakal review Secara keseluruhan Jadi Dari semua produknya Asarin X Nanda Arshinta Maupun gratisannya Itu aku paling suka Yang ini Yang Lip Serum Karena itu benar-benar Works on me Dan Bagus banget Hasilnya di bibir aku Nah Untuk yang paling Gak aku suka Itu Jatuh kepada Primer Serumnya Karena dia tuh Cuman berfungsi Sebagai pelambap aja Dia gak ada Mencerahkan Membuat kulit Jadi lebih glowing Atau nutup-nutup Bekas juga gak ada Ini tuh Aku ada bekas Jerawat Dan Ini tuh gak ketutupan sama sekali Padahal Klaimnya kan Medium to High Coverage Jadi menurut aku Primernya Ini Kurang oke Cuman oke Jadi pelembab Jadi untuk kalian yang punya kulit kering Buat make up Supaya hasilnya gak nge-crack Mungkin kalian bisa pakai ini Untuk nail polishnya Ini menurut aku So-so Jadi biasa aja Buat kalian yang mau Instant glowing kukunya Itu kalian bisa pakai ini Dan ini Berguna banget Untuk kalian yang Gak suka ribet Dan pengen Langsung dipelupas Kayak gitu Review untuk lip cream ini Sebenernya dia itu Light Breathable Jadi Gak yang berat banget Di bibir Kecuali kalau kalian combine Sama lip serumnya Itu agak sedikit berat Di bibir Tapi Formulasinya dia itu Emang ringan di bibir Cuman warnanya aja Aku kurang suka Sama Teksturnya yang Agak sedikit Bikin bibir crab Kayak gitu So that's all From my video Thanks for watching Semoga video dari aku ini Bisa bermanfaat Untuk kalian Untuk kalian yang suka Dengan video ini Jangan lupa untuk Klik like Subscribe And share ke teman-teman kalian I'll see you on my next video Bye-bye Sampai jumpa